Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kami dari nomor 3 akan menjelaskan materi mengenai uji 2 sampel independen C-square independensi dan fischer extra Berikut adalah pembahasan yang akan kami bahas Pertama, uji C-square independensi Uji C-square independensi adalah uji yang digunakan untuk mengakluasi hipotesa Apakah terdapat hubungan pada 2 variable Atau apakah 2 variable tersebut saling independen Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam uji C-square independensi Jika ingin mengakluasi secara manual, maka ini rebus yang tetap digunakan Kalau keputusan berbasis, apabila S itu lebih kecil dan S-table, maka HO ditulang Dan apabila S itu lebih kecil dan S-table, maka HO ditulang Selanjutnya adalah contoh kasus Untuk mengetahui apakah pola makan makanan berserat berbedingan dengan kejadian pangka khusus Dari contoh kasus tersebut, selanjutnya kita membuat tabel kontingensi 2x2 Seperti yang terperat di bagian bawah Pada peningkatan, kita masukkan ke remus manual dan mendapatkan X sama dengan 4,23 Dengan alpha 0,05 dan dk1, maka nilai X-tablenya adalah 7,24 Dari itu, X hitung yang bisa dari X-table sehingga HO ditolak Dan kesimpulan, ada hubungan yang sebetulnya membuat makanan berserat dengan kejadian pangka khusus Pada SPSS, klik Analyze, Deskriptif Statistik, dan Cross-Tabs Masukkan variable ke dalam kotak rows dan column Klik Statistik untuk centang chi-square dan kontingensi koefisien Klik Sales untuk centang Observe dan Expected lalu OK Akan muncul 3 output Output Case Processing Summary Output Frekuensi Distribusi Dan Output Chi-square Test yang menunjukkan nilai asintotik signifikan total pada person chi-square Yang akan menentukan apakah anal ditolak atau gagal ditolak Selanjutnya adalah contoh jurnal dengan judul Ekspresi Emosi Kuadra dengan Frekuensi Kekambungan Pasien Skizofermia Berikut adalah hasil penelitian dari UGG Square Selanjutnya kita akan membahas uji Fischer-Exact Uji Fischer-Exact digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif Dua sampel kecil independen bila datanya berbentuk nominal Berikut merupakan perbedaan antara uji Fischer-Exact dengan uji chi-square Dari sifat sendiri, Fischer-Exact bersifat exact Sedangkan chi-square melalui pendekatan Untuk sampel, Fischer-Exact diperuntukkan untuk sampel yang kecil Sedangkan chi-square untuk sampel yang besar Kedua uji ini menggunakan data yang bersifat nominal Untuk perhitungan, Fischer-Exact tidak menggunakan perhitungan chi-square sama sekali Tetapi menggunakan perhitungan peluang Sedangkan chi-square menggunakan perhitungan chi-square itu sendiri Selanjutnya, terdapat spesifikasi uji Fischer-Exact Yang pertama, data harus berskala nominal dan ordinal Kedua, data disusun dalam tabel kontengensi 2x2 Ketiga, ukuran sampel kurang dari 30 Dan yang keempat, nilai harapan atau eksploitasi kurang dari 5 Berikut merupakan rumus uji Fischer-Exact yang dapat digunakan Yaitu dengan menggunakan rumus peluang Untuk nilai A, B, C, dan D dapat dilihat pada tabel kontengensi 2x2 Untuk keputusannya, jika P hitung kurang dari alpha Maka H0 ditolak Jika P hitung lebih dari alpha Maka H0 diterima Pada SPSS, lakukan langkah yang sama pada chi-square independen Tetapi pada statistik hanya centang chi-square Pada sales yang teng-observe dan raw percentage Akan muncul dua output Output untuk melihat nilai harapan pada sales Dan output untuk melihat nilai eksak signifikan detail Pada visor exact test yang akan menentukan keputusan hamil Selanjutnya, contoh jurnal dengan judul Hubungan antara pengetahuan dan sikap tukang cukur Tentang HIVeto-AIDS dengan perilaku pencegahan penularan HIVeto-AIDS Melalui transmisi pisau cukur Berikut adalah hasil penelitian dari tabel pengetahuan dengan perilaku tukang cukur rambu Berikut adalah hasil penelitian dari tabel sikap dengan perilaku tukang cukur rambu Berikut adalah hasil penelitian dari tabel penelitian dari tabel penelitian dari tabel penelitian dari tabelan